Kayaknya Pak Fajar yang ngasih sambutan, Pak Fajar. Oke lah, saya beri, seluruh kan hilang bener. Ya, silahkan, Kang. Oh, pressing lagi ya. Baik, kalau begitu saya izin selaku host, saya membuka aja ya, Marina ya, Kawang, teman-teman semuanya, Pak Fajar. Ya, Kang, karena pressing ini kayaknya bermasalah dengan koneksi internet. Baik, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kondisi baik-baik saja hari ini. Seperti biasa ya, bahwa hari ini memang peningkatan juga semakin tinggi, tapi mudah-mudahan tidak terlalu tergirikan. Yang penting adalah tetap selesai dengan prokes. Baik, hari ini ada ketatangan tamu yang istimewa ya. Ini juga ada teman-teman GI juga atau Geotek Indonesia. Ini adalah Tehrina Zuraida, ini kebetulan lagi WFA ya. Di rumah, jadi beliau juga akan menyampaikan sesuatu yang menarik ya. Bahwa yang menariknya adalah tentang berkaitan dengan pengenalan penatuan umur geologi. Nah, kemudian di presentasi ini, hari ini juga akan memaparkan ya, mengenai bagaimana sih cara melakukan kegiatan dating ya. Di antaranya juga ada berapa macam ya, apakah dengan melalui umur relatif ataupun dengan secara absolut ya. Nanti kan beliau juga akan menjelaskan. Nah, kemudian nanti diunjung acara akan ditutup oleh Pak Awang Satyana ya. Pak Awang ya sedikit nanti akan memaparkan juga berkaitan dengan M&D. Jadi benar-benar bisa saling ini, saling apa, saling bisa melangkapi. Karena seperti itu. Untuk selanjutnya, saya kira kita ya, Kang Ries ya. Untuk teman-teman yang bertanya juga boleh. Nanti silahkan tayangkan pertanyaan itu di kolom chat. Kalau memang ada kesempatan waktu, nanti ada yang kita kasih. Saya selaku beratur akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Waktu menunjukkan pukul 2 ya, atau pukul 14 lebih 3. Jadi nanti kita akan berakhir di pukul berapa, Kang Ries? Pukul 2, pukul 3 kan, presentasi setelah jam, pertanyaan-jawab. Tapi sebelumnya nanti, Terry, Bu Ries, memperkenalkan diri ya? Atau mau diperkenalkan? Memperkenalkan diri saja. Memperkenalkan diri saja ya. Singkat saja. Karena banyak yang belum pada kenal. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Kang Ries, ada sedikit ini dulu? Sampaikan, Kang. Cuma sedikit saja mungkin. Jadi judul ini sangat menarik. Karena kan geologi itu identik dengan umur lah ya, tetap gitu kan. Tapi kadang-kadang kita juga suka tidak tahu detailnya atau persisnya bagaimana sih sebenarnya umur itu ditentukan dalam geologi itu. Itu saja mungkin. Jadi terima kasih buat Bu Rina sudah mau sharing, mau hadir. Baik, kalau begitu terima kasih, Kang Ries. Kita mulai saja. Baik kepada Terina, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada tim Geotrack Indonesia, kepada Pak Ketua Kelas, Kang Ries, kemudian Kang Deni dan juga Pak Wang yang sudah hadir di sini dan nanti akan bersedia memberikan tambahan. Sebentar ini saya gimana cara mencernya? Maaf, ini gapek saya. Oh ini ya, saya harus keringin ini ya? Udah-udah. Jangan warni jauh ya, silahkan. Sudah kelihatan? Sudah muncul. Oke, jadi sebenarnya saya diminta presentasi ini karena saya menjawab pertanyaan salah seorang rekan di grup ya. Bagaimana, waktu itu ditanyanya, bagaimana cara melakukan penentuan umur Chris? Tapi terus akhirnya saya dan Pak Wang akhirnya berkembang lebih lanjut. Nah ini dari Chris mulai akhirnya Pak Ketua Kelas minta pertanyaan, tolonglah berikan sedikit mengenai sharing sedikit mengenai penentuan umur geologi. Jadi, oh iya, sebelumnya nama saya Rina Zuraida. Saya bekerja di Pusatur Kegeologi, Badan Geologi dari tahun 2019. Sebelumnya saya bekerja di Puslitbang Geologi Kelautan. Jadi memang nanti kalaupun saya bercerita bisa terlihat bahwa karena saya lebih lama di Puslitbang Geologi Kelautan saya sudah bekerja di sana sejak 1997. Jadinya saya selalu berpikirnya itu dari sisi laut, masih agak sulit buat saya untuk melihat segala sesuatu dari sisi darat. Dan ini juga kemungkinan besar, nanti akan ada beberapa contoh yang asalnya itu kebanyakan dari sisi laut. Nah, dari laut. Nah, ini outline-nya. Jadi, saya akan bercerita mengenai apa itu pengertian umur geologi itu, kemudian cara penentuan umur geologi. Jadi, ada dua, untuk umur relatif atau umur absolut, dan kemudian penentu pengertian umur geologi. Saya mencoba mencari definisi umur geologi itu tidak ada. Yang bisa saya dapatkan cuma dari Merriam Webster, yang mengatakan ini perjemahan bebas dari Merriam Webster, umur geologi adalah umur yang lebih tua dari plot post glacial, sehingga hanya dapat ditentukan secara geologi. Kalau melihat, definisi ini kan aneh menurut saya. Masa ada definisi yang tetap mengandung apa yang akan didefinisikan, yaitu kata geologi itu. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan post glacial? Karena post glacial itu apakah misalnya waktu setelah glacial maksimum, jadi pada saat naik juga disebut post glacial, atau misalnya inter glacial yang dimaksud. Kita bisa melihat siklus glacial-inter glacial di bumi itu selama sekitar 2 juta tahun, 1,8 juta tahun. Jadi kalau glacial itu adalah jaman es, kemudian inter glacial itu adalah waktu hangat. Sekarang itu kita berada di inter glacial. Apakah itu yang dimaksud sekarang, jadi inter glacial itu yang sekarang, atau inter glacial terakhir? Karena inter glacial terakhir itu adanya, di 120 ribu tahun yang lalu. Jadi ini buat saya definisi ini agak aneh, tapi ini saya gunakan karena saya tidak bisa mendapatkan definisi yang lain. Jadi kalau kita melihat dari definisi ini, kita anggap definisinya benar, maka kalau dari geologi berarti umurnya itu ditentukan dari sedimen, dan batuan, dan juga organisme yang ada di dalamnya. kemudian sistem yang menentukan posisi batuan terhadap waktu itu dikenal sebagai skala waktu geologi. Ini terjemahan bebas juga saya dapatkan dari... Saya lupa dari mana ini? Saya kira kalau nggak salah. Nah kemudian, skala waktu geologi ini tidak sembarang dibuat. Skala waktu ini dibuat, disusun oleh yang dinamal badan yang disebut International Commission on Stratigraphic. Mereka baru mengeluar. Jadi mereka itu tugasnya adalah menentukan batas dari waktu geologi dari berbagai lokasi, dan kemudian umurnya. Ini adalah umur terakhir, 2021. Bisa dilihat di sini, kalau bahasa Indonesia mungkin kalau ada rekan-rekan dari geologi, saya sudah agak lupa lagi. Di sini adalah masa zaman kalah. Jadi masanya itu adalah... Kalau dulu, waktu masih belum baru-baru dibuat ini krono-stratigraphic atau skala waktu geologi ini, maka kita cuma tahu ada panerozoikum dan properozoikum. Panerozoikum itu kemudian dibagi tiga. Ada paleozoikum, mesozoikum, dan kenozoikum. Jadi ada tiga masa. Masa zaman kalah. Nah, ternyata pada perkembangan terakhir, ditemukan yang disebut dengan rekambrium itu ternyata malah ada tiga. ada tiga masa lagi. Ada hadean, ada arkean, dan ada proterozoikum. Kemudian kalau misalnya dilihat lagi, ini ada pembagian yang lebih kecil lagi. Ini penentuannya bagaimana, ini berbagai macam. Ada itu misalnya kalau defon itu pertama kali dinamakan dari lapisan... Mohon maaf kalau misalnya ini terlalu... Ini salah ya. Mungkin tolong nanti diperbaiki. Dari lapisan yang ada di Inggris. Pembagian itu coq. Jadi apanya coq itu... Bahasa ininya, bahasa umumnya kapur lah gitu ya. Itu berumur defon. Itu di daerah defon. Dan itu akhirnya kemudian diberikan umur defon. Itu berasal dari sana. Dan banyak lagi dari berbagai daerah. Dan kemudian juga di bagian kanan kita lihat ini adalah angka. Nah, ini yang dikenal yang kalau kita sebut umur absolut, walaupun tidak absolut, bukan absolut yang angka itu pasti benar. Tidak, itu ada range-nya. Tapi ini angka bisa dikatakan umur numerik. Jadi kalau ini kan umur... Apa ya? Kayak ada periode gitu, ada namanya. Nah, kalau ini adalah umur numeriknya. Jadi kalau kita lihat, masa bumi itu terbentuknya itu kan kita tahu bumi terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya di sini itu baru dulu itu diawali dengan apa namanya, melihat fosil, kandungan fosil di dalam lapisan, maka ini umurnya itu baru 541 juta. Jadi kalau misalnya, ini saya tenang, ini saya pasang ini karena saya tenang melihat bahwa kehidupan di bumi itu manusia itu posisinya di mana sih. Jadi kalau misalnya kita lihat bumi dalam 24 jam, maka manusia itu cuma di detik-detik terakhir menjelang jam 12 malam. Kalau kita lihat, bumi terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu. Kemudian di jam 00.01. Kemudian batuan, kemudian juga ada hewan single cell gitu, yang saya rasa hewan yang ditemukan itu, itu baru muncul itu di 4 jam 4. Di jam sekitar setengah 8, maaf, itu baru muncul jam 12. Kemudian di sekitar jam 10 kurang ini, itu baru muncul yang, apa namanya, ini yang cambrian explosion itu. Jadi cambrian explosion itu adalah banyak ditemukan organisme yang beraneka ragam. Mulai banyak ditemukan organisme yang beraneka ragam. Sementara sebelumnya, itu ditemukan jejak fosil organisme multiseluler yang dikenal dengan nama ediakaran fauna. Jadi kenapa cuma jejaknya? Karena fosil-fosil tersebut itu tubuhnya lunak. Jadi cuma cetakan-cetakan saja, dan itu ditemukan di ediakaran rafil di Australia. Itu ternyata, itu mereka ditemukan di batuan berumur 635 hingga 541 juta tahun yang lalu. Kemudian yang terpenting juga, kita tahu bahwa dinosaurus itu punah pada zaman kapur 66 juta tahun yang lalu. Karena adanya tumbukan meteorit, tumbukan meteor ke bumi. Dan kemudian setelah itu muncullah mamalia. Dan terakhir, manusia, di sini yang dimaksud adalah manusia homo sapien, itu bermigrasi dari Afrika itu 130 hingga 100 ribu tahun yang lalu. Jadi ini, manusia itu memang, kita tuh baru berapa detik ada di bumi, kalau misalnya kita lihat dari Jang ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin kita kembali ke topik, yaitu penentuan umur geologi, bagaimana sih cara menentukannya? Jadi ada umur relatif, umur lapisan batuan terhadap lapisan batuan di sekitarnya, atau umur absolut, yang tadi saya katakan itu umur angka ini. Kalau umur relatif ini, dari kartu yang dipasang oleh Kang Aris itu, jadi kita bisa lihat misalnya batas sperm sama trias, itu ada extinction juga, atau kepunahan massal juga. Kemudian batas kapur dan tertiar, kapur dan tertiar itu juga extinction, ini yang karena tubuhkan meteorit itu sudah banyak ditemukan. Yang menyebabkan, ini limit, batas KT ini yang menyebabkan punahnya, bukan yang menyebabkan tubuhkan tersebut, yang menyebabkan punahnya di nasa lurus. Nah ini, kalau untuk penentuan umur relatif ini, kita kembali ke geologi dasar, jadi kalau yang sudah kuliah geologi, mohon maaf ini, kalau misalnya diulang lagi, terlalu dasar, jadi kita gunakan hukum seno, dan juga jengkapan, yaitu hukum seno yang kita gunakan adalah original horizontality, yaitu bahwa lapisan itu diendapkan itu secara horizontal, walaupun sebenarnya kemudian diketahui bahwa bisa juga bukan secara horizontal, benar-benar horizontal, tetapi mengikuti topografinya. Sebenarnya itu sih, kalau misalnya kalau kita dengan penemuan-penemuan sekarang itu, akhirnya sebenarnya bisa diterimakan bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh hukum seno ini bisa diperbarui dengan bahwa lapisan itu diendapkan mengikuti topografi di bawahnya. Dan kemudian setelah itu ada yang namanya lateral continuity. Jadi dia akan menerus, pengendapan akan menerus katanya, sehingga diblok oleh sehingga ada yang menghentikannya. Walaupun sebenarnya ini juga dengan penemuan-penemuan terbaru, menunjukkan bahwa kalau bahan materialnya habis, ya sudah itu akan berakhir. Tapi dengan prinsip ini, kita bisa menghubungkan, misalnya kalau misalnya kita ada lembah, kemudian ada lapisan batuan di kiri kanannya, seperti yang tadi ada fotonya Kang Denny itu, kalau ternyata sama, ya berarti itu tahu dia masih menerus, kan gitu ya. Berarti itu bisa kita gunakan prinsip ini. Dan yang terpenting itu sebenarnya yang dari hukum seno ini, yang digunakan untuk penemuan umur relatif adalah superposisi ini, yaitu bahwa lapisan yang lebih muda itu berada di atas. Jadi lapisan yang di bawahnya itu lebih tua, lapisan yang lebih muda itu ada di atas. Tapi kemudian, dengan perkembangan berikutnya, kita juga harus melihat bahwa ada yang dikenal dengan crosscutting relationship, ini ada yang mengatakan bahwa ini termasuk dalam hukum seno, dan memang ada kata-katanya seno di situ. Tapi juga ada yang mengatakan ini dari James Hortons. Ini crosscutting relationship ini, menyatakan bahwa batuan yang memotong akan lebih muda daripada batuan yang dipotong. Jadi kalau di sini berarti C itu, batuan C itu lebih muda daripada batuan A dan B. Dan batuan A itu lebih muda daripada batuan B, kalau kita gunakan juga prinsip superposisi. Dan yang terakhir itu adalah, bukan yang terakhir, yang keempat itu adalah ketidakselarasan. Ini dari James Hortons. Jadi kalau ketidakselarasan. Bu Rina, Mausnya mohon di itu, Mausnya mohon digerak-gerakan. Kenapa? Mausnya tadi nggak kelihatan. Maus. Oh gitu? Iya, iya, betul juga. Oh ya, sekarang kelihatan ya. Sekarang kelihatan. Ini kalau yang bagian atasnya ngehalangan nggak sih? Ini saya nggak bisa. Bagus, bagus, oke. Cuma tadi maus saja. Nah, kemudian yang keempat adalah ketidakselarasan. Ketidakselarasan itu menunjukkan adanya waktu yang hilang. Di sini, jadi ada proses yang menghilangkan si batuan tersebut. Jadi rekaman pengendapan pada suatu saat itu tidak terlihat. Tidak terlihatnya kenapa? Karena James Sutton ini ada pengendapan, kemudian ada pengangkatan dan tilting. Kemudian setelah itu ada erosi. Kemudian setelah erosi ada pengendapan lagi. Maka kalau misalnya batuannya mengalami tilting, itu akan menghasilkan yang dikenal dengan angular unconfirmity. Tapi kalau batuannya tidak mengalami tilting, jadi dia mengalami pengangkatan. Kemudian setelah itu dia mengalami erosi, kemudian misalnya ada genang laut, ataupun dia turun lagi, maka itu kemudian ada pengendapan lagi di atasnya. Oke, ini dikenal dengan disconformity. Jadi relatif sama, perlapisannya relatif sama-sama horizontal. Dan kemudian yang terakhir adalah non-conformity. Non-conformity ini adalah batas antara intrusi batuan beku, tapi lebih ke arah batuan dasar. Bukan intrusi yang baik kayak begitu, kayak yang ini. Batas antara intrusi ini dengan, dan batuan metamorfik dengan batuan di atasnya. Terima batuan sedina di atasnya. Nah, sebelum dilanjutkan, mungkin ini ada yang bisa menjawab, ini prinsip apa saja yang bisa kita aplikasikan, kalau melihat batuan dari Grand Canyon yang indah ini. Mangga? Gimana ini, Kak Ngeris? Dibuka? Mutenya, ada yang mau jawab? Dibuka saja siapa yang mau jawab. Initial horizontal. Terus? Terus. Superposisi masih berlaku enggak? Apa? Superposisi. Jadi, batuan. Ada uniformitarianism. Apa ini maksud dengan uniformitarianism? The present is the past. Bukan? Maaf, boleh dikenalkan dulu, mungkin biar atas belakangnya siapa, apa giro atau bukan. Silahkan. Saya Ropi Haidi dari Mahinsa Cinegasar. Mada, sah. Oh, iya. Iya. Tadi apa? Tolong diulang. Pertama, ada initial horizontality, dua superposisi, tiga law of uniformianism. Uniform, ya keselarasan lah. Uniformianism. Mungkin. Oh, unconfirmity maksudnya. Ketidakselarasan. Ini kan tadi saya balik dulu ya ke sini. Di mana? Ini di mana? Ke atas. Nah. Ini kan? Ini kan tadi. Jadi tadi ada. Halo? Ya. Ya. Tadi ada superposisi. Betul. Terus? Initial horizontality. Terus ada uniformianism. Ini ada angularan conformity ya di sini ya. Ini ada batasnya di sini. Ini adalah angularan conformity. Oke. Ini gimana, Kang Aris? Tadapet hadiah ya? Dicatat aja lah. Dicatat aja. Ini ya. Catat aja ya. Ini sekedar informasi saja, ini dari Grand Canyon, bagian yang di bawah ini, yang tilting ini, ini umurnya 825 hingga 1250 juta tahun yang lalu. Berarti ini pre-cambrium. Kalau tadi kita lihat, apa namanya, kalau waktu geologi yang 2021 itu. Dan kemudian di bagian atasnya ini, umurnya dari cambrium hingga 250 juta tahun yang lalu. Sekitar mesyu-mesyu itu. Oke. Ini saya lanjutkan ya. Ini penentuan berikutnya. Penentuan umur relatif satu lapisan batuan itu. Prinsip yang lainnya itu adalah inklusi. Pertama, ini sebenarnya hampir sama dengan crosscutting. Bukan hampir sama. Mirip lah, tapi tidak sama. Jadi jika lapisan batuan B mengandung fragment dari batuan A, maka bisa dikatakan bahwa batuan A lebih tua daripada lapisan batuan B. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah suksesi fauna. Jadi kalau menurut William Smith, bahwa fosil tertentu terdapat di dalam lapisan tertentu. Jadi kalau bisa diterjemahkan bahwa suatu organisme hidup di masa tertentu. Jadi kalau misalnya ini contohnya itu adalah seperti ini. Kan kalau di geologi dulu, mungkin SMA juga sekarang sudah ada kali ya. Ke geologi dulu itu kan, waktu kuliah, ada ya yang seperti ini. Jadi dia muncul kapan, kemudian punah kapan, muncul kapan, punah kapan. Kalau kita misalnya punya dua lapisan batuan, maka untuk batuan yang ini berarti umurnya itu ditunjukkan oleh kumpulan fosil-fosil ini. Untuk batuan B, yaitu ada di sini ada trilobit, ada braciopoda, kemudian di sini ada echinodermata. Nah kemudian yang lapisan A, kumpulan fosilnya berbeda. Dan ini ditunjukkan, berarti umurnya ditunjukkan oleh kumpulan fosil ini. Jadi kalau dulu mungkin kalau kita bekerja di Indonesia kan batuannya lebih banyak batuan kersi, ya. Kenozoik lah. Nah itu kan biasanya kita menggunakannya para minifera ya. Tapi sama kita gunakan seperti ini juga. Nah, ini mungkin sangat dasarnya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang ada geologinya. Yang pernah belajar geologi. Tapi ini secara umum. Jadi untuk melakukan korelasi itu dapat, kan sudah mendapat, kita sudah dapat nih kan secara stratigrafi. Nah sekarang kita pengen korelasi untuk lokasi yang jauh gitu kan. Nah itu apa yang kita gunakan? Kita bisa menggunakan pertama yang disebut dengan kibet. Kibet itu macam-macam contohnya. Beberapa contoh kibet itu adalah misalnya batu lempung kayak iridium yang merupakan batas kapur tersier. Yang tadi saya katakan bahwa batas kapur tersier itu adalah 66 juta tahun yang lalu. Kepunahan dinosaurus. Maka batu lempung ini merupakan hasil tumbukan meteoro ke bumi. Dan itu tebalnya ini bisa dilihat di sini. Ini tipis sekali nih. Cuma beberapa sentimeter. Kalau di lapangan bisa terlewat gitu. Kalau kita tidak dengan sengaja mencari batu lempung ini. Nah kemudian contoh yang lain yang lebih muda itu adalah toba. Kan letusan toba di tahun 75 ribu tahun yang lalu itu kan sangat besar. Dan kemudian abunya itu banyak dijumpai di berbagai lokasi di dunia. Nah ini contoh dari Pierce dan rekan-rekan 2019 menunjukkan lokasi-lokasi ditemukannya abu toba yang 75 ribu ya. Karena toba kan amaletusnya itu ada yang tobataf, poltobataf, dan sebagainya itu. Nah ini yang paling muda itu 75 ribu tahun. Yang 75 ribu tahun itu banyak ditemukan di sedimen dasar laut di Samuritah India. Kemudian juga di daratan di India. Kemudian di Malaysia juga ditemukan gitu kan. Nah ini jadi sebenarnya kalau untuk orang-orang yang bekerja di laut itu kita senang sekali gitu. Kalau misalnya kita menemukan wah ini ada abu toba. Oke berarti kita nggak usah dating. Kita udah tahu ini abu toba adalah umurnya 75 ribu. Tapi penentuan abu tobanya itu sendiri dengan cara yang lain ya. Nah itu kita bisa bilang bahwa ini umurnya 75 ribu. Dari situ kita sudah dapat satu umur. Itu lumayan sekali sangat membantu. Ini jadi salah satu kegunaan kibet. Dan kemudian selain tadi kibet, ada juga fosil indeks. Jadi kalau secara garis besar gitu kan fosil indeks, tadi seperti yang ada di jam itu, di jam kehidupan itu kan. Kalau Kenozoikum itu berarti kita banyak mamalia. Mesozoikum itu dinosaurus, berbagai jenis dinosaurus. Kemudian Paleozoikum itu ada Trilobita, Brachiopoda, dan Plinoidea. Jadi ini contoh Trilobita yang ditemukan di Utah. Kemudian ini Brachiopoda. Brachiopoda ini memang kalau seperti kerang, tapi dia sebenarnya bukan kerang gitu. Sehingga saya ini sudah punah ya. Jadi perbedaannya, mohon dipresi kalau saya salah. Sehingga saya perbedaan Brachiopoda dengan Velesipoda yang kerang itu, itu adalah Brachiopoda itu simetrinya itu kiri-kanan, Felisipoda itu atas-bawah. Saya ingat saya, tapi mungkin saya terbalik. Seperti itu. Tapi ini itu sudah punah. Dan kemudian yang terakhir itu, bukan yang terakhir, ini ada juga Krinoidea. Ini biasanya, ini fosil yang sangat bagus kalau ini mah ditemukan. Tapi kadang-kadang kita cuma menemukan batangnya. Ini kan seperti lili laut, yang dinamakan dengan lili laut. Sebenarnya kalau dicari di Google itu bisa dilihat kartunnya itu seperti apa. Ada juga yang tangkal bunganya itu di bagian bawah. Kadang cuma ditemukan itu. Tapi kalau beruntung ya bisa menemukan semuanya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya amino acid resumization. Ini agak apa ya. Dulu metode ini dikatakan bagus untuk menentukan umur absolut. Saya baca di beberapa literatur, beberapa sumber. Tapi kemudian di makalah terakhir yang saya baca, itu lebih bagus untuk digunakan sebagai, untuk korelasi. Jadi amino acid resumization ini adalah bahwa pertama, itu harus organisme. Organisme kan menghasilkan protein. Nah, protein pada organisme hidup itu, bentuknya itu, konfigurasi asam aminonya itu adalah L-isomer. Tapi pada saat mati, itu berubah menjadi D-isomer. Jadi penganan, tadi left-handed jadi left-handed. Nah, perbandingan isomer D terhadap L inilah yang memberikan estimasi umur organisme tersebut. Tapi, estimasi ini hanya umur relatif. Jadi misalnya, oh berarti batuan ini karena misalnya dextral D-isomernya lebih banyak dari L-isomernya, maka batuan ini, organisme, batuan yang mengandung organisme ini umurnya lebih tua dibandingkan dengan batuan yang mengandung organisme dengan L-isomer yang lebih banyak dibandingkan D-isomer. Seperti itu. Jadi ini hanya menentukan posisi relatif, posisi L-batuan. Sehingga bagus digunakan untuk korelasi dan sudah ada yang menggunakannya, membuatnya menjadi aminostratigrafi, dan kemudian digunakan untuk korelasi. Nah, selain amino asid ini, juga ada kendungan kimiawi. Jadi, terutama isotop stabil, baik dari bahan organik maupun inorganik di dalam sedimen atau batuan. Dan kemudian komposisi kimia, yang tefra tadi, seperti yang saya katakan. Karena untuk dating itu kan mahal, dan bahannya juga sulit. Maksudnya materialnya itu sulit. Jadi yang pertama dilakukan itu biasanya memang kalau untuk tefra adalah melihat komposisinya. Dari komposisi ini, kemudian dimasukkan ke dalam database tefra di dunia, kemudian kalau misalnya, oh ini ternyata dia dekat ke tefra-nya A. Oh berarti kalau begitu, ini kemungkinan tefra ini, yang saya jumpai ini adalah hasil letusan A. Nah, itu karena kita tahu kemudian letusan A ini terjadi pada seperti yang tadi. Oh, letusan toba ini terjadi 75 ribu tahun yang lalu. Maka bisa kita katakan bahwa, oke, lapisan tefra ini, berarti ini adalah keba S, hasil letusan 75 ribu tahun yang lalu. Jadi ini sangat membantu untuk selain penentuan umur, apa namanya, penentuan umur dan juga untuk korelasi. Kembali lagi. Nah, ini contoh untuk penentuan umur relatif dengan menggunakan isotop oksigen. ini adalah, jadi biasanya kalau di laut, kita menggunakan, kita melakukan analisis isotop oksigen stabil, oksigen 18, dari foraminifera bentik maupun foraminifera planktonik. Nah, biasanya kalau foraminifera bentik itu, ini jadi bisa kita bandingkan dengan baik bentik maupun planktonik, itu kita bisa bandingkan dengan rekaman S. Dan rekaman S itu kalau di studi yang saya dalabi, yaitu paleooseanografi, itu memang standar rekaman S, dan juga isotop startigrafi dari foraminifera itu standar digunakan. Dan biasanya memang kita selalu membandingkan. Nah, jadi ini Durkop dan rekan-rekan 2008 melakukan analisis isotop di foraminifera bentik. Jadi bentuknya seperti ini, dan kemudian oleh Durkop dibandingkan dengan rekaman S dari Antartika. Dan ternyata puncak-puncaknya ini, itu sama, bukan sama, mirip gitu. Bentuk puncaknya itu mirip dengan rekaman S Antartika. Jadi akhirnya ini bisa diikat. Jadi pertama sebenarnya yang biasa dilakukan, yang kami lakukan di laut itu, pertama adalah membuat isotop dulu, isotop semua, kemudian ditentukan umur-umurnya, kita ambil pada saat yang sama, bisa juga. Kita ambil misalnya kita pengen umurnya di mana? Di sini. Kemudian di mana? Di mana gitu. Nah, kita dapatlah umur ini. Tapi kan umur ini masih kasar. Nah, untuk memperhalus umur kita itu, biasanya kita lakukan typo-in ini, yang kita bilang typo-in. kerekaman standar gitu. Nah, standarnya itu adalah rekaman S. Jadi kita ikat ke sini. Maka, akhirnya umur yang nanti kita dapatkan itu akan lebih bagus daripada umur ini. Nah, sama, ini juga dari planktonik, orang ini para planktonik, dan ternyata begitu dibandingkan dengan rekaman S dari Greenland, jadi ini dari belahan bumi utara, sementara bentiknya ini dari lokasi yang sama ya. Ini dari belahan bumi selatan. Nah, jadi rekaman dari Greenland ini, ternyata kita juga bisa menemukan, apa ya, kita nyebutnya event-event yang bisa terdeteksi di sini, di dalam sampel ini. Nah, kalau kita melihat begini saja kan, selain umur, kan ini kan umurnya gini, umur relatifnya adalah, oh ya, berarti di umur sekian, kalaupun kita belum melakukan radiocarbon dating misalnya, di umur sekian, kemungkinan ini adalah IIM 8, dan ini kemungkinan IIM 4, bisa juga, tapi lebih bagus memang setelah dating gitu kan. Nah, setelah dating itulah kita bisa memastikan, sangat memastikan bahwa ini adalah IIM 12, ini IIM 8, dan sebagainya. Ini contoh. Dan kemudian, nah sekarang kita masuk ke penentuan umur absolut. Penentuan umur absolut ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada radiometri, ada vision track, ada luminescence, ada incremental, dan ada polimagnet. Ini ada yang saya beri tanda itu, nanti ada penjelasannya di belakang. Nah, ini metode radiometrik, jadi menggunakan peluruhan isotop radioaktif. Untuk metode ini ada tiga asumsi, yaitu jumlah asal atom tidak stabil itu diketahui, maksudnya parentnya itu, parent radioaktif parentnya itu diketahui. kemudian kecepatan peluruhan dari dia sejak meluruh hingga sekarang itu stabil, tidak ada perubahan. Dan kemudian doternya itu, hasil akhirnya itu, seluruhnya itu berasal dari hasil peluruhan. Jadi, ini yang dikatakan dengan close system. Jadi, tidak ada penambahan maupun pengurangan. Itu asumsi yang digunakan. Jadi, kalau misalnya nanti ingin mempertanyakan, kalau misalnya melakukan analisis, dan kemudian ada hasil yang dicurigai, dilihat lagi dasar asumsinya ini. Kita balik dulu sebelum, tapi sebelum ke sini kita bisa melihat apakah sampelnya bagus, dan sebagainya itu harus dilihat juga. Tapi ini asumsi-asumsinya. Kemudian pengukuran dilakukan dengan menggunakan mass spectrometer. Jadi, semakin banyak doter elemen dalam batuan, maka umur batuan semakin tua. Ini gambarnya seperti ini. Jadi, ini tadinya parent nih. Uranium kan parentnya ya. Parent radioaktif parentnya. Nah, kemudian dia setelah waktu berjalan sekian lama, mulai muncul, karena dia meluruh, maka muncul lid. Lid ini, timbal. Muncul lid. Nah, kemudian setelah itu semakin lama, parent radioaktif parentnya itu semakin sedikit, doter elemennya itu semakin banyak. Jadi, itu risip dari metode radiometrik. Nah, ini beberapa jenis metode radiometrik yang biasa digunakan. Ini sebenarnya biasa digunakannya untuk di paleoklimate ya. Nah, tapi karena ada lagi yang lebih tua kan, uranium, oh, bukan PB-PB ya, kalau nggak salah. Itu yang untuk umur bumi dan umur meteorit dan sebagainya. Tapi kalau ini yang relatif lebih muda lah untuk paleoklimate gitu. Seperti rubidium 87, ini adalah parentnya. Kemudian substansium 87 adalah dator risotoknya. Waktu paruhnya 47 miliar. Kemudian ini bisa digunakan untuk sampai 100 juta tahun gitu. Jenis sampelnya apa? Ini adalah granit. Ini bisa dilihat gitu. Nah, ini untuk uranium dan PB ini. uranium dan timbal ini. Ini berbagai jenis batuan maksudnya adalah memang bisa digunakan untuk berbagai jenis batuan. Tapi yang umum digunakan itu adalah kemudian kavelspar, kemudian setelah itu zirkon gitu. Jadi, itu membutuhkan, biasanya membutuhkan banyak zirkon. Kalau yang di sini, kalau nggak salah, ini kan rubidium strontium ini yang dicari itu adalah, tolong nanti dikoreksi Pak Awang. Mineralnya juga, bisa, whole rock-nya maksudnya bisa seluruh batuannya bisa juga mineralnya. Kalau nggak salah, ini kavelspar. Tapi kalau yang ini, itu juga ada zirkon, ada bisa beberapa hal, tetapi yang menjadi permasalahan untuk uranium dan lead ini adalah dia butuh zirkon yang banyak. Jadi, sampelnya juga perlu banyak gitu. Kalau untuk batuan mungkin tidak apa-apa ya. Jadi, untuk dating ini, kebanyakan, yaitu ada dating, terutama yang di atas-atas ini, yang ini, itu tuh butuh banyak sampel gitu. Nah, kalau batuan, misalnya 5 kilo, kita nggak masalah ya, 5 kilo kan paling cuma segimana. Nah, kalau sedimen dasar laut, 5 kilo itu kita sudah kehilangan berapa sentimeter, gitu kan. Itu kita bisa, berarti kita habis sampelnya hanya untuk dating, itu kan agak sulit gitu jadinya. Jadi, makanya kalau untuk sedimen itu, kita masih mencari, yaitu selain karbon 14, kalau kita lihat, ternyata karbon 14 itu cuma maksimal bisa sampai 50 ribu, berarti kan harus ada metode yang lain. Dan ada juga ini metode thorium 230 dengan radon, ini untuk koral, dan juga ada uranium thorium itu, itu untuk speleotem, dan juga koral. kemudian ini ada PB210 menjadi polonium 210. Ini untuk sedimen danau dan laut. Setau saya, di Indonesia itu kita bisa melakukan karbon 14, kemudian PB210. PB210 itu bisa dilakukan dengan dua cara, baik dengan alfa maupun dengan yang satunya lagi, saya lupa. Jadi bisa di Batan Jogja, bisa juga di Batan yang di Pasar Umput. Ini untuk PB210. Kemudian ada lagi yang namanya sesium 137. Sesium 137 ini merupakan hasil produksi bomat nuklir. Jadi kalau selama ini untuk studi paleoosionografi maupun paleoenvironment, itu untuk di sedimen, maka kita gunakan sesium 137 itu untuk menentukan bahwa itu adalah batas, itu adalah umur waktu periode di mana aktivitas uji coba bomatom itu sangat aktif, yaitu sekitar pada tahun 1950 sampai 1960. Tapi biasanya digunakannya itu adalah digunakan untuk umur 1963. Sesium 137 ini. Tapi ternyata kan uji coba bomatom itu adanya di Pasifik. Walaupun memang ditemukan di Mesir, sesium 137 yang hasil dari uji coba bomatom ini, tapi dengan adanya misalnya kejadian di Fukushima, dan kemudian kejadian di Chernobyl, dan sebagainya, mungkin ini akan agak sulit. Akan agak sulit untuk memisahkan jadi mana yang 1963, walaupun 1963 itu dia puncak sekali, jadi sangat tinggi. Mungkin kalau yang untuk Chernobyl dan untuk yang Fukushima mungkin tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Kemudian ini contoh untuk radiocarbon dating. Jadi radiocarbon ini berbeda. Karbon 14 ini berbeda dengan yang lain, yang sistem eronium. Itu karena kalau yang ini, rubidium, uranium, dan KAR ini, ini kan terbentuknya itu dari si batuannya, dari mineralnya. Sementara kalau karbon 14 ini terbentuknya dia di atmosfer. Jadi di atmosfer itu ada cosmic rays, cosmic rays itu saya terjemahkan menjadi sinar kosmik, itu membentuk, apa namanya, menumbuk nitrogen 14. Nitrogen 14 terlepas itu kan, netronnya, kemudian ditangkap oleh karbon 14. Nah, karbon 14 ini kemudian turun, kemudian diserap oleh tumbuhan, tumbuhan dimakan oleh hewan, hewan dimakan oleh kita. Nah, di tubuh, di sisa-sisa tumbuhan, dan organisme itu, organisme lainnya, itu akan terlihat karbon 14, kandungan karbon 14 yang berbeda. Jadi tergantung dia waktu itu hidupnya kapan, di karbon 14, pada saat dia hidup, setelah dia mati itu akan meluruh, karbon 14-nya. Nah, ini jadi bisa digunakan, pertama, bisa digunakannya untuk makhluk hidup. Yang kedua, dia hanya bisa digunakan yang tadi, 50 ribu tahun maksimal, kemudian, yang harus diperhatikan itu adalah kualitas dan jenis sampel. Jadi kualitas sampel itu maksudnya, jangan kita ambil, kalau saya karena menggunakan forum, jangan ambil forum yang rusak. Karena forum yang rusak itu bisa jadi dia rework. Kalau dia rework, apa namanya, rework-nya diindapkan kembali, jadi dari batuan yang lebih tua, kemudian diindapkan kembali, jadi kita asal ngambil, itu kan nggak boleh juga. Selain itu juga jenis sampelnya ini, jadi saya lebih menekan, walaupun mungkin teman-teman butuhnya yang lebih tua, tapi ini saya lebih paham yang ini, jadi mohon maaf, saya menjelaskannya yang karbon 14. Jadi, kalau untuk sampel sedimen dasar laut, kita menggunakan forum minifera, maka harus dimentukan forum minifera yang mana. Karena jangan asal, maksudnya gini, jangan asal, misalnya ini ada forumnya nih, nggak ada forum plankton, kita pakai bentik. Bisa menggunakan forum bentik, tapi harus dilihat kedalaman lautnya berapa. Karena, kalau misalnya, kan sirkulasi masa air laut global itu kan, dia butuh sekitar seribu tahun ya, untuk dari dalam, terus naik lagi ke atas. Nah, berarti umur, kalau misalnya punya sampel laut dalam, jadi seribu meter air laut, kedalaman laut teribu meter. Kemudian, oh ini forum planktonnya sedikit, udah ambil bentik. Nah, itu harus dilihat bahwa umur yang akan kita dapatkan itu, akan lebih tua dari umur sebenarnya. Karena, masa air di dasar laut itu, mengandung lebih sedikit karbon 14. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya, itu depleted, 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 karbon 14 itu, dibandingkan dengan masa air permukaan. Kenapa? Karena kan karbon 14 itu kan terbentuknya di atmosfer. Jadi, dia dari atmosfer, kemudian dia tercampur tuh, dengan air permukaan di laut, dengan masa air permukaan. Baru, habis gitu, apa namanya, tapi di bawah kan, itu udah diserap duluan kan, karbon 14-nya itu oleh organisme-organisme, dan sebagainya. Kemudian, tercampur, dia kan di air itu. Makanya, akhirnya begitu, air yang di bawah itu, dia akan lebih tua. umurnya dibandingkan dengan air permukaan. Oleh karena itu, makanya harus hati-hati kalau melakukan pengukuran karbon 14 dengan sampel foraminifera. Dan sampel yang lain juga, pasti harus hati-hati juga, tapi ini yang harus dilihat. Kemudian juga spesiesnya apa, karena misalnya, spesies yang paling baik itu adalah, Glybicirinoides ruber, tapi kalau tidak ada, berarti kita tambah dengan, yang ada berapa, ada apa ya, jadi spesies-spesies foraminifera plankton yang disarankan untuk dapat digunakan sebagai sampel untuk karbon 14 dating. Oh, itu diambil tuh. Bala-bala. Nah, kemudian pengukurannya menggunakan beta counting, itu yang ada di Bandung sini, atau akselerator mass spektrometri. Ini yang, jadi perbedaannya itu, kalau beta counting ini, jadi dia, ini kan bisa dilihat di sini nih, pada saat dia sudah mati, dia decay, makanya yang diukur itu adalah ini, beta decay-nya ini, kalau oleh yang beta counting ini. Tapi akselerator mass spektrometri ini, sama seperti yang lain yang tadi di atasnya ini. Jadi dia mengukurnya itu, si doternya. Dan kemudian sampelnya juga lebih sedikit. Jadi kalau untuk KMS dating itu, sampel forum itu cuma butuh sekitar 4-10 miligram. Jadi sekitar berapa ribu ya. Seribuan spesimen, itu termasuk sedikit buat kami. Sebanding kalau misalnya kita harus memberikan lebih banyak dari itu, apa sedimen yang banyak. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan metode vision track. Metode vision track ini, dia mengukur distribusi spasial luka atau track ini. Jadi, pada saat uranium yang tadi, apa namanya, kan di dalam batuan itu, yang mengandung ada uranium, dan kemudian dia meluruh. Nah, pada saat dia meluruh itu, dia meninggalkan luka atau track. Saya menyebutnya luka sih ya. Yang disebabkan oleh peluruhan uranium di dalam mineral. Jadi, track-track inilah yang kemudian diukur. Bukan diukur dengan mass spektrometer, tetapi di bawah mikroskop dengan counting. Jadi, ini juga saya sebenarnya, semuanya sih dari referensi yang saya baca mengatakan bahwa vision track ini termasuk dalam radiometric dating. Tapi kan kalau kita lihat, sebenarnya yang dilihat itu adalah lukanya ya, track-nya ini. Jadi, apakah bisa dimasukkan ke dalam radiometric dating atau bukan? Ini kalau saya sih 50-50, tapi kita ikuti saja yang umum, berarti ini dimasukkan ke dalam radiometric dating. Nah, metode ini membutuhkan beberapa ratus butir zirkon, apatit, atau titanit. Jadi, tinggal dipilih saja. Nah, ini lebih ke arah untuk tahu kapan batuan ini mendingin. Jadi, kalau batuan buku itu kan terbentuknya misalnya di kedalaman, di suhu yang lebih panas dari 120. Kalau apatit itu kan 80-120 derajat celcius. Nah, pada saat dia mengalami pengangkatan dan dia mengalami pendinginan, itulah yang direkam oleh apatit ini. Jadi, semakin panas, panjang track-nya ini semakin pendek. Panjang track-nya semakin pendek. Nah, itu. Semakin dingin, dia akan lebih panjang. Jadi, itu yang dilihat di bawah mikroskop optik. Kemudian, metode luminescence. Jadi, luminescence ini dasarnya adalah bahwa yang tadi sama elektron-elektron itu kan lepas tuh. Ya, elektron itu lepas. Nah, kemudian dia tapi terperangkap. terperangkap di dalam lapisan 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 kristal. Nah, itu terperangkap. Dan ini akan terlepas jika mengalami pemanasan. Pemanasan inilah yang dianggap titik nolnya. Jadi, kalau terperangkap jadi, kalau misalnya untuk arkeologi ini mohon maaf, ini harusnya ke atas. Yang digunakan itu adalah termoluminescence itu untuk mengetahui kapan terakhir material dipanaskan hingga 500 derajat. Itu untuk pembuatan temblikar dan sebagainya. Tapi, kalau misalnya untuk geologi, untuk sedimen kayak gitu, itu untuk mengetahui waktu terakhir sedimen terkena radiasi matahari. Jadi, artinya dia mengalami penimbunan kan. kalau berarti untuk sedimen di daratnya sedimen dun. Dia dun. Habis itu ini terakhir terpapar. Habis itu dia tertimpa lagi, tertimpa lagi. Ada kan dia tertutup tertimbun oleh sedimen di atasnya. Maka kita jadi maka yang dapat diketahui adalah kapan dia terakhir terkena matahari. Jadi, itu adalah umur berarti bisa dikatakan itu adalah umur pengendapan yang di atasnya. Seperti itu. Nah, ini kalau menurut durkan 2021 ini dapat menentukan umur dari beberapa tahun untuk yang terbikar terutama hingga beberapa ratus ribu tahun. Jadi, mohon maaf ini ke atas sini ya. Jadi, ini kalau di geologi kita biasanya pakai optically stimulated luminescence dan infrared stimulated luminescence. Kemudian, ada metode yang dikatakan dengan metode incremental. Ini dilakukan dengan cara menghitung lapisan tahun. Lapisan yang diindapkan yang terbentuk secara tahunan. Jadi, biasanya ini digunakan untuk sampel yang berlapis seperti terutama yang digunakan itu adalah lingkaran tahun pohon. Kemudian, es juga. Es itu berlapis. Kemudian, farve. Farve ini adalah lapisan tipis sedimen yang diindapkan yaitu mempunyai pengendapan tahunan. Ini umumnya ditemukan dalam sedimen danau. Tapi juga ada di laut juga bisa. Tapi, umumnya yang saya lihat kebanyakan untuk publikasi-publikasi itu adalah sedimen danau. Kemudian, speleotem juga bisa. Dan koral juga bisa. Nah, permasalahan untuk metode ini. Jadi, kalau misalnya lingkaran pohon itu berarti pohonnya dibor, pohon yang masih hidup. Kalau misalnya pohonnya masih hidup berarti pohonnya kita bor. Kemudian, kita bisa tahu kan berarti yang paling luar itulah yang paling muda. jadi itu pada saat kita ngambil itu ya inilah umur umur yang paling mudanya itu. Berarti tinggal dihitung sampai ke tengah. Tapi kan ternyata tidak seperti itu ya. Maksudnya, kalau terus kita fosil pohon bagaimana? Berarti kalau fosil pohon kita tidak bisa menentukan kapan waktunya. Kita cuma bisa tahu bahwa pada saat pohon tersebut hidup, misalnya dia punya lingkaran tahun berapa? Sepuluh, sepuluh, kemudian ternyata kan di dalam lingkarannya itu juga ada sinyal-sinyal ada rekaman-rekaman iklim. Dari situ saja baru bisa kita katakan bahwa ini terjadi sesuatu pada saat misalnya ini pada saat dia hidup berumur 20 tahun pohon ini misalnya ternyata ada kejadian ini. Kemudian abis itu setelah itu aman lagi misalnya ada latusan genung api sehingga di dalam pohon itu juga ada ada rekaman mengenai latusan tersebut tapi setelah itu tidak ada lagi misalnya. Hanya bisa itu. Jadi itu yang dikatakan dengan floating. Tapi kalau misalnya pada saat kita mengambil sampelnya dia masih hidup maka kita bisa tahu titik nolnya itu dimana. Itu juga berlaku untuk rekaman S tapi rekaman S ini akan semakin sulit ke bawah karena S itu mengalami pemadatan kemudian kalau yang ada usaha ada yang tim Indonesia BMKG dengan Amerika Serikat saya lupa universitas mana itu berusaha melakukan penelitian di S Jaya Wijaya tapi gagal karena ternyata S di Jaya Wijaya itu banyak jadi setelah dibor gitu kan ternyata oh ini meleleh habis itu dia apa namanya membeku lagi meleleh lagi membeku lagi akhirnya jadi tidak ketahuan kapan dia sebenarnya terbentuknya kemudian untuk spele tem sama sebenarnya jadi ini semua sesuatu yang berlapis selama kita tahu titik nolnya dimana maka kita bisa menentukan umur tapi kalau tidak bisa maka itu metode ini menjadi metode umur relatif jadinya ini metode yang menurut saya 50-50 lah kemudian ini ada metode paling magnet ini ada ahlinya di kantor saya nah ini metode ini menggunakan perbandingan arah paling magnet dengan variasi sekular medan magnet jadi maksudnya begini medan magnet itu kan sebenarnya bergerak ya dan itu pergerakannya itu diketahui pada saat diklinasi-inklinasi yang kalau kita dulu kuliah itu nah itu diketahui kapannya terjadi pada sudut berapa dan sebagainya nah ini ini bisa dilakukan untuk berbagai jenis sampel yang mengandung magnet seperti tefra sedimen dasar laut sedimen danau dan sebagainya tetapi penentuan umur ini juga perlu diikat dengan umur yang lebih pasti tadi yang absolut itu yaitu KAR tetapi sayangnya metode KAR ini kesalahannya itu kadang-kadang masih lebih besar daripada rentang umur yang dicari untuk kalium magnet ini jadi memang serba salah ini masih banyak permasalahan di dalam penentuan umur jadi ini sebagai masukan saja jadi pada saat nanti teman-teman melihat misalnya ada oh ini orang ini melakukan penelitian umurnya sekian itu harus dilihat dulu metodenya seperti apa apakah misalnya bagaimana kesalahannya dan sebagainya itu yang harus kita kita harus hati-hati itu yang harus kita lihat tapi bagusnya ini kalium magnet ini dapat menentukan umur dari ratusan ribu hingga jutaan tahun yang ada lagi yang dikenal dengan magnetostratigrafi jadi kalau perbedaannya adalah kalau kalium magnet ini dia berbeda dengan arah kalium magnet variasi sekuler jadi dia small scale gitu loh skalanya kecil kalau kita berbicara mengenai magnetostratigrafi kita berbicara jutaan tahun ini yaitu makanya tadi kisaran umurnya bisa sampai jutaan tahun itu ada pembalikan magnet yang kita tahu ada batas burun matuyama dan sebagainya nah ini ini memang bisa dilihat di terekam dalam batuan sediman ataupun vulkanik dan juga untuk korelasi atau penentuan umur tapi saya pernah naik kapal di Samurai India dan kita menggunakan magnetometer marine magnetometer itu kita jalan lumayan itu panjang kok mulai dari sejajar dengan Aceh hingga ke selatan ke pertengahan di atasnya Bengkulu itu apa ya nah itu sekitar situ nah itu kita bisa melihat yang namanya pola zebra ini memang kembalikan kembalikan itu memang terlihat gitu bisa diplot gitu di peta dan terlihat sekali jadi apa namanya ini memang harus skala yang besar kita lihat kalau yang ini untuk yang metode ini ini bisa skala yang kecil tapi kalau yang ini skala besar jadi penutup sebagai penutup saya hanya ingin memberikan dua poin yaitu penentuan umur geologi dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan jenis umur yang diinginkan apakah umur relatif saja atau umur absolut kemudian penentuan umur relatif dapat dilakukan dengan melihat posisi stratigrafi mencari kibet sosial indeks amino acid resimization ataupun komposisi kimia bahan organik dan inorganik dalam batuan ini mohon maaf tadi saya ada yang tertinggal yaitu kemarin kan pertanyaannya itu apa namanya bukan pertanyaan jadi intinya adalah semua metode ini itu merusak sampel dalam artian begini seperti misalnya vision track vision track itu nanti sebenarnya sampelnya kan kita ambil jadi berarti tidak in situ oke gak apa-apa lah misalnya ini sebenarnya jadi dia dibombardir lagi sebenarnya sih ini tuh untuk menghitung vision track ini apalagi kalau misalnya yang karbon 14 jelas-jelas sampelnya itu harus kita hancurkan kan begitu kan begitu juga yang lain yang ini untuk yang robidium dan sebagainya sampelnya itu memang harus dihancurkan nah jadi kalau misalnya ingin menentukan umur tanpa merusak sampel makanya yang bisa menurut saya itu hanya bisa dilakukan dengan yang untuk relatif ini dengan melihat kandungan kimiawi tapi komposisi kimia dengan yang yang ini karena kalau isotop stabil kita tetap kita ambil forumnya dan kita hancurkan forumnya seperti itu tapi kalau misalnya komposisi kimia itu bisa dilakukan dengan XRF yang handheld itu portable XRF kemudian dibandingkan nanti mungkin itu memang kalau untuk batuan mungkin hasilnya memang tidak ini ya tidak terlalu akurasnya kurang tinggi tapi kalau misalnya untuk uptofak mungkin itu masih cukup gitu loh jadi kita bisa kelompokkan bahwa misalnya oh ternyata uptofak ini kandungannya ABCDFG oh kalau ada ABCDFG berarti dia dibuatnya di periode X itu bisa tapi kalau yang lain semuanya ini jadi maksudnya indeks sama yang di lapangan sih kita cuma lihat kalau yang di lapangan tapi kalau misalnya fosil indeks juga kan fosilnya kadang kita bawa karena harus dibuat ini buat koleksi tapi kalau ingin benar-benar tidak berubah maka ini adalah komposisi kimia dengan menggunakan portable XRF itu 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 saja sekian dari saya ini ada bahan bacaan jadi saya tidak sebut referensi karena tidak hanya dari sini saja kalau ingin membaca silahkan ini ada beberapa yang bisa buat iseng-iseng terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita sehat selalu saya kembalikan ke Kang Denny baik terima kasih Mbak Urina kita tarik nafas dulu sebentar nih terima kasih baik teman-teman semuanya kita lanjut sedikit ini kita kasih kesempatan Pak Awang untuk sedikit mungkin menanggapi mungkin atau menambahi Pak Awang ada Pak Awang ya silahkan Pak Awang saya share dulu ya setelah itu nanti kita masuk ke pertanyaan ya ada beberapa pertanyaan di set baik selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kawan-kawan semua tadi Ibu Rina sudah dengan detail ya untuk menjelaskan satu persatu metode-metode penentuan umur geologi ya baik secara relatif yaitu membandingkan umur batuan dengan kandungan fosil misalnya itu namanya relatif gitu jadi umurnya kira-kira sama dengan fosilnya gitu kalau dimana misalnya di dalam satu lapisan batu lempung ada fosil brachiopod misalnya kayak tadi kan atau pelisipod ya umurnya segitu jadi juga gitu sama seperti umur kali sepotnya sendiri atau umur umur relatif eh umur absolut jadi mengukur langsung umur batuannya dengan berbagai metode metode radiometrik biasanya ya atau radioaktif nah pertama-tama kenapa sih si para geolog itu buat kawan-kawan yang hadir yang bukan dari geologi kenapa kita penting melakukan penentuan umur geologi gitu ya itu manfaatnya itu ada dua baik secara akademik maupun secara aplikasi ya karena bergantung sendiri dengan proses-proses geologi tadi Bu Rina di depan sudah mengemukakan tentang sejarah bumi kan sejarah bumi sendiri kan panjang gitu bumi sendiri kan 4,56 miliar tahun gitu terus manusia sendiri disebutnya ya baru dari 10 ribu tahun yang lalu kira-kira kebelahian modern atau kalau dari spesiesnya mungkin 100 ribu tahun yang lalu baru mulai jadi sangat-sangat baru gitu nah di dalam itu tentu banyak banyak umur-umur yang lain gitu nah sekarang coba kita lihat kita aplikasikan ini peta peta geologi dari Warren Hamilton tahun 1979 nah kawan-kawan disini bisa melihat variasi batuan yang macam-macam jadi ini batuan-batuan ini warna-warna di peta ini adalah menunjukkan umur-umur batuan disini ya umur-umur batuan dan juga jenisnya ya kalau kawan-kawan lihat disini ada yang diarsir ada juga yang diwarna diarsir itu menunjukkan jenis batuan warna itu umur batuannya gitu ya jadi ini bervariasi sekali sangat bervariasi artinya penelitian-penelitian geologi sepanjang mungkin bisa disebut 150 tahun lah ya karena kan penelitian geologi itu kira-kira dimulai sekitar 1850-an ya 1860 lah kira-kira segitu jadi 150 tahun para geolog dari jaman Belanda sampai ke para geolog sekarang termasuk Burina dan kawan-kawannya di pusat geosurvei geologi terus menerus melakukan penentuan umur dengan cara-cara yang tadi Burina tunjukkan baik dengan absolut maupun dengan cara relatif baik yang bisa dilakukan sendiri artinya di Indonesia bisa dilakukan baik di kantornya Burina maupun kita minta batuan ke Batan gitu ya atau lembaga yang lain atau dikirim ke luar negeri ke lembaga-lembaga survei di luar negeri ya nah untuk apa sebenarnya melakukan itu secara akademik memang itu penting karena kita harus tahu gitu apa saja yang menyusun Pulau Sumatra Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi Pulau Jawa dan kemudian Papua ya di samping itu juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tujuannya untuk eksplorasi sumber daya baik mineral maupun energi ya nah ini dari penulis senior yang lain Pak Rab Sukamto ya dari peta geologi yang tadi itu yang skala jutaan ini ya tentu detailnya ada masing-masing gitu itu dicoba dibikin statigrafi statigrafi artinya urutan batuan yang tadi Burina tunjukkan di awal ada yang hukum superposisi dari Steno itu yang tadi dijawab oleh salah satu peserta ternyata umurnya juga macam-macam misalnya Sumatra Sumatra itu ada yang dari umur Paleozoic gitu ya dari Devon di sini ya ya dari Silur Silur itu sekitar 500 juta tahun yang lalu terus Devon 400 juta Sumatra ada di situ ya terus Kalimantan macam-macam terus sampai ke Papua jadi varian sini itu luar biasa nah tentu ini tidak asal taro gitu ya misalnya Burina meneliti ini kok bisa naro ini kira-kira di umurnya Kretesius ya tentu karena ada datanya bisa dari kandungan fosil yang memang khasnya Kretesius umur kapur atau mungkin melakukan dating absolut misalnya ketemu batuan batuan lava umur Kretesius diukur dengan cara pekasium argon ternyata umurnya misalnya 100 juta tahun atau 80 juta tahun berarti itu umur Kretesius kan kalau dari skala waktu geologi nah ditaruh lah di sini nah inilah hasil pekerjaan para geolog selama lebih dari 100 tahun akhirnya bisa menyusun seperti ini kemudian yang namanya geologi kan selalu bermain dengan ruang dan waktu kita mungkin kurang merasakan kalau sekarang ya kita melihat pulau Sumatera gitu-gitu aja kalau Kalimantan juga masih seperti begitu karena umur kita ini tidak ada saya yakin di sini yang lebih dari 100 tahun umurnya di atas 80 tahun juga mungkin enggak gitu di sini di antara peserta padahal umurnya geologi itu umur jutaan tahun pulau Sumatera yang kita lihat sekarang 5 juta tahun yang lalu 15 juta tahun yang lalu beda bentuknya nah itulah yang namanya geologi itu selalu bermain dengan ruang ruangnya kita lihat sekarang tapi ada juga waktunya nah waktu-waktu inilah yang penting dilakukan peneraan dating pentarihan umur-umur itu seperti kita bermain dengan sejarah gitu ya atau kasus-kasus yang pernah heboh Gunung Padang Gunung Padang ada yang menyangka dulu piramid gitu terus ada ditemukan di dating umur karbonnya pernah kan oh ketemu 15 ribu tahun katanya oh berarti kebudayaan piramid gitu jauh lebih tua dari Mesir berarti berarti yang namanya Jawa Barat itu pusat dunia kan sampai segitu orang berpendapat seperti itu itu dampaknya dari mana dari dating biasanya datingnya itu nggak salah jadi yang apa diterangkan oleh Burina tadi itu metode-metode yang sudah diakui oleh dunia dunia pengetahuan dan ada standarnya jadi para ilmuwan termasuk Burina juga mengukur itu tidak asal-asalan semuanya punya standar dan seluruhnya sama di seluruh dunia jadi artinya semua data-data itu bisa dipertukarkan karena menggunakan metode yang sudah sama nah yang salah mungkin mungkin bukan datingnya tapi sampelnya mungkin itu bukan sampel hasil kebudayaan manusia tapi sampel hasil alam itu yang harus di cek disitu lagi nah masalah ruang dan waktu coba kalian-quan lihat gambar karakter ini yang sederhana nah ini ya ini yang dibawah ini ini kan diukur dari 150 nih nah 150 milion years reconstruction kita bisa lihat disini ini Indonesia masih setengahnya baru ditambah dengan produk-produk dari Australia disini dari Papua dan yang lain jadi kalau kawan-kawan lihat sebagian bagian barat Indonesia itu sudah terbentuk kira-kira kalau kita kalau kalian lihat disini ya sebelum 40 juta tahun sudah ada semua sedangkan sementara ini baru datang 40 juta tahun yang terakhir gitu nah itu kan masalah ruang dan waktu nah para geolog itu selalu bermain dengan itu ini secara akademik secara rekonstruksi saya sering sering mengatakan bahwa Indonesia sendiri itu dibangun selama 225 juta tahun ini rekonstruksi ini dimulai dari 90 juta tahun jadi kita sudah mendapatkan bentuk bagian barat Indonesia seperti ini tapi kalau kita tarik ke 225 juta tahun yang lalu kita baru dapatkan satu blok yang paling tua yang menyusun semata jadi blok yang paling tua di Indonesia yang menyusun keperluan Indonesia itu adalah blok di sebelah barat Jambi itu namanya West Sumatera Blok bukan Sumatera Barat sekarang ya agak ke sebelah tenggaranya itu yang paling tua itu umurnya 220 juta tahun terias kira-kira kalau di umur geologi terus dibangun akhirnya yang membangun Indonesia paling terakhir itu adalah bagian utara Papua nah disini itu ditambahi dari busur kepulauan yang tumbuh dari Caroline Sea Plate jadi dari dari sebagian selatan Samudera Pasifik ada yang namanya Laut Carolina disitu tumbuh busur kepulauan nah 5 juta tahun yang lalu busur kepulauan itu nempel bagian utara dari Papua nah jadi Indonesia itu dibangun lebih kurang 220 juta tahun nah itu masalah ruang dan waktu bagaimana mengukurnya seperti yang tadi Bu Rina sampaikan dengan cara relatif or absolut gitu ya nah kepentingannya sekarang untuk sumber daya saya kasih contoh ya hampir 90% seluruh mineralisasi emas tembaga perak itu terjadi di 5 juta tahun terakhir jadi ada proses magmatik proses intrusi ada juga proses volkanism yang terjadi 5 juta tahun terakhir itu menghasilkan semua deposit emas dari Sumatera Jawa Nusa Tenggara sampai Papua Sulawesi Utara gitu ya yang Kalimantan agak lebih tua sedikit sekarang ada penemuan-penemuan emas-emas yang ditemukan di zona-zona benturan zona orogen namanya itu lebih tua sedikit nah disitulah kita penting geolog itu mengetahui umur geologi kalau misalnya gini dia disuruh nyari emas misalnya kemana di Kalimantan dia berpikir emas kebanyakan di Indonesia itu terjadi di 5 juta tahun terakhir tentu dia akan meneliti geologi di 5 juta tahun terakhir nah itu contoh aplikasi ini contoh mineral misalnya apa energi ya ada seorang petroleum geologis yang mencari minyak di Sumatera gitu di Sumatera itu rata-rata produktifnya produktifitasnya ada di umur sedimen yang kira-kira sekitar ya 30-20 juta tahun gitu dari umur fosil dari umur batuan secara relatif atau secara absolut nah akhirnya si geolog itu akan berusaha mencari hal yang sama di umur-umur itu gitu kan-kan ya jadi supaya paham kenapa sih para geolog itu penting menentukan umur umur geologi baik-baik yang yang untuk kepentingan akademik baik untuk kepentingan sumber daya mineral ya kalau kita bermain dengan kebencanaan tentu semuanya tuh resin sekarang nah tapi kalau begitu mencari mineralisasi mencari sumber daya energi kita harus sudah bermain bermain dengan waktunya jutaan tahun yang lalu gitu ya itu salah satu contoh aplikasi metode-metode penentuan umur yang tadi ceritakan oleh Purina hal yang lain sekarang yang ingin saya kemukakan pentingnya kita menentukan umur absolut geologi ini peta yang terkenal dari dari Hamilton tahun 79 jadi hal yang sama coba kawan-kawan lihat disini angka-angka ini 117 million years ago MA jadi ini 117 juta tahun yang lalu sampai kira-kira 124 jadi di karang sambung ini ada batuan yang warna hijau-hijau ini ya coba kawan-kawan lihat ya ini warna hijau ini hijau ini hijau ini hijau lebih gede 500 itu kita sebut sebagai melang atau oviolit itu suatu segmen batuan yang akan dibentuk atau dihasilkan kalau ada subduksi itu kawan-kawan geolog maupun non-geolog sudah tahu subduksi ya karena sering disebut di media belakangan ini ya subduksi adalah proses begini nah ini subduksi namanya ya jadi kalau kita punya lempeng samudera terus bertemu dengan lempeng benua karena lempeng samudera ini lebih berat berat jenisnya dia akan menekuk subduksi nah pada saat subduksi ini disini akan dibentuk suatu batuan baru yaitu batuan metamov yang saya kasih warna putih ini nah batuan-batuan metamov inilah yang bisa didating ditarik diterak umurnya untuk menentukan umur subduksi jadi kalau kalau kawan-kawan pengen tahu kapan sih umur subduksi disini dicek lah umur absolut perhatikan ya umur absolut batuan metamov yang terjadi disini batuan metamov ini banyak ada yang dangkal misalnya ini green skis ada yang sangat dalam misalnya eklogit yang disini eklogit bisa terjadi di kedalaman sampai 30-40 km dengan tekanan 9.000 bar dibentukin disini gak masalah tapi ini umurnya semua bisa didating jadi umur-umur ini menentukan umur subduksi kembali ke sini nah inilah semua dating yang dilakukan di batuan-batuan metamov ada di karang sambung atau lukulo ada di bayat ada di meratus nah ini umur-umurnya umurnya yang sudah dipublikasi oleh para ilmuwan oleh para geolog sementara disini di utaranya ada umur-umur batuan volkanik yang ada di sumur ini kan tahu kita kawan-kawan tahu ini laut kan ini sekarang laut Jawa ya tapi disini kan banyak pengeburan sumur nah kemudian pengeburan sumur kan mengeluarkan sampel kan hasil bornya kan nah bornya itu juga dilakukan dating akhirnya ketahuan lah umur-umur ini coba kawan-kawan kembalikan ini ke skala waktu geologi umur-umur ini tadi kan Burina tunjukkan ya yang terbaru ya yang dari International Commission Onsertography 2021 itu yang memang paling baru umur-umur 117-124 umur-umur ini masuk semuanya ke umur-umur kritisis umur kapur jadi umur-umur sebelum antara 150 juta tahun sampai umur 65 juta tahun itu disebut umur kritisis nah artinya kita disini punya subduksi lempeng samudera yang warna hijau ini masuk menyusup ke bawah bagian ini tentu disini belum ada waktu itu pulau Jawa bagian sisanya itu belum ada gitu tapi menemukan fosil-fosilnya ada ophiolid atau ada batuan metamov ada melang yang ditemukan disini nah si para ahli geologi ingin tahu antara melang yang di meratus dengan melang yang di jiwo dengan nikarang sambung dengan di ciletuh itu nyambung enggak coba kawan-kawan perhatikan ini ciletuh sayangnya enggak ada data belum diplot sampai umur tahun 1979 belum ada data coba kita lihat publikasi yang lain tadi sudah ya oke ini ini dari Chris Parkinson sama Chris Parkinson itu menyusun semua umur-umur dating umur absolut disini dari meratus semua disini jadi Chris Parkinson dan kawan-kawan ini melakukan dating pergi ke lapangan ngambil sampelnya dan semua batuan metamovnya batuan metamov itu bisa skis bisa skis biru bisa skis hijau bisa skis mika bisa eklogite eklogit gitu ya itu semua diukur umurnya ada yang di meratus ada yang di banti malah disini di Sulawesi Selatan ada yang di baru ada yang di dati mojong terus ada yang di jiwo ada yang di lukulo sampai tahun 98 jeluh itu belum diukur umurnya masih kosong kan nggak ada jiwo pun belum diukur umurnya yang baru diukur umurnya adalah lukulo meratus pulau laut sedikit kemudian baru dan banti malah terus ini juga ada sedikit kompangnya di sentral di sentral Sulawesi umurnya sama lebih kurang kretesius umur-umur ini kalau kawan-kawan di skala waktu geologi itu umur-umur kretesius berarti ini semua lempeng yang sama lempeng umur kretesius bisa sebut begitu kalau secara geologi begitu karena ini secara ruang sama dan secara waktu kontemporaneous jadi waktu bereng bersamaan semuanya disini nah akhirnya wajar saja para ahli geologi menarik satu jalur yang namanya jalur subduksi late kretesius dari sini nah dari sini terus ke sini disini kita punya meratus disini tadi kita punya lukulo terus disini ada ciletuh walaupun umurnya masih tanda-tanya karena belum ada umurnya sampai umur 98 ini tetapi kan para geolog harus melakukan yang namanya regional evaluation harus melakukan regional sintesis akhirnya disusunlah seperti ini sementara umur-umur yang tadi yang ada di laut Jawa kan sudah ada umurnya tadi ya kira-kira itu menjadi jalur volkaniknya sama umur-umurnya sama late kretesius jalur hokan dan subduksi terkenallah yang namanya ciletuh lukulo meratus sebagai jalur subduksi dan itu semua diajarkan di publikasikan ke seluruh geolog di seluruh dunia ya kawan-kawan bisa cek ya termasuk diajarkan ke saya termasuk diajarkan ke senior saya ke dosen saya sampai ke anak-anak yang baru masuk ambil geologi di tahun 2020 jalur ini oke tetapi kita masih punya data yang gak ada di ciletuh tetapi orang-orang geologi harus melakukan regional sintesis jadi ya ditarik aja gitu ya wajar sekali dan itu secara metodik benar oke ini publikasi yang baru lagi ya dari Pak Susilo ini S3-nya S3 dari UPN Pak Joko Joko Susilo masih sama coba kawan-kawan lihat ya ini semua sama semua ini angka-angka semua dalam juta tahun yang lalu ya million years ago semua rata-rata kebanyakan metodenya dengan KAR ini yang tadi Bu Rina tunjukkan nih potassium argon ini ada unium plumbum zircon ada KAR sama semua umurnya tadi Bu Rina kan udah detail menunjukkan batas-batas umurnya kan jadi bisa dilakukan UPB kayak tadi kan lebih bagus di atas 100 juta tahun kalau KAR di atas 1000 tahun yang banyak dilakukan di Indonesia Barat adalah KAR potassium argon pertama dia relatif lebih murah teknologinya juga ada di kita kemudian memang kebanyakan umur-umur kita di Indonesia Barat di bawah 100 juta tahun jadi wajar melakukan potassium argon oke nah ini sampai sekarang sila itu belum ada ya coba nah sekarang saya ingin memasukkan Ciletuh karena Ciletuh baru saja dilakukan datingnya nah saya tahun 2014 pun bikin paper no data available buat Ciletuh jadi disini saya mengelompokkan seluruh kunci subduksi kretesius di Indonesia Barat ya Ciletuh Lokulo Jiwo Meratus dan Bantimala ini rock assemblage-nya jadi batuan-batuan yang ada disana didaftarkan semua yang ada gitu ya terus ini umurnya umur SKIS atau ECLOGIT disini gak ada umurnya no data available disini umur sekian umur sekian umur sekian umur sekian ya kalau umur-umur segini kalau saya sebagai geolog ini umur yang sama yaitu umur kira-kira lower kretesius to meet kretesius kecuali yang ini yang paling tua ini umur jurassic jadi gak bisa masuk ke sini ini umur berapa sih gitu ya terus saya pun membujuk ya membujuk kawan-kawan dari UNPAD kawan-kawan dari Pertamina dari TB dan lain-lain untuk masuk ke Ciletuh lebih dalam karena Ciletuh akan pegang kunci juga harus dilakukan termasuk kawan-kawan di badan geologi juga akhirnya dilakukan lah radiomatic dating nah ini saya ambil langsung nih dari dari labnya nih ini lab dari Kanada nih lab Kanada ya 2018 dia melakukan radiomatic dating tibayah dan Ciletuh untuk yang pertama kalinya perhatikan metamovnya nah ini Ciletuh ya ini squish yang mengandung quors dan muscovit ya ini squish yang mengandung quors dan muscovit ya ini juga squish jadi kawan-kawan perhatikan yang metamovnya karena metamovnya yang terbentuk di jalur subduksi yang tadi kan nah umurnya coba kita lihat kawan-kawan umurnya 55.2 plus minus 2 ini errornya ya ini ini batas errornya disini 55.2 plus minus 2 squish Ciletuh terus 37.8 plus minus 1.5 terus ini 54.7 plus minus 1.4 semuanya kalau kita cek di umur waktu geologi ini adalah umur 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 eosen tidak ada yang lebih tua dari 60 juta tahun apalagi lebih tua dari 100 juta tahun padahal tadi kita lihat semua yang luk-ulau yang meratus yang banti malah semua lebih tua dari 100 juta tahun apakah kita menyalahkan datingnya enggak dating selalu dilakukan dengan metode ini metode standarnya ada standarnya yang tertentu apakah kita salah melakukan sampel enggak sampelnya jelas-jelas skis dan mereka pun melakukan sampling geolog yang mengambil samplingnya si orang lab yang memisahkan mineral yang diukur yang akan diukur umurnya jadi kemungkinan kemungkinan besar enggak salah memang ini ukuran umur sebenarnya lalu saya susunlah paper baru yang akan segera tebit nanti September ini 55 sampai 38 coba bandingkan dengan ciletuh ini yang luk-ulau 124 98 19 1371 ada yang sangat berbeda dengan ciletuh nah akibatnya apa apakah ciletuh masih bisa kita tarik sebagai jalur yang sama dengan luk-ulau banti malak eh luk-ulau meratus seperti yang diajarkan ke seluruh geologi di seluruh dunia tentang geologi Indonesia selama ini karena kita sekarang sudah punya data ini berbeda sama sekali timbul pertanyaan beberapa kali apakah ini umur yang sifatnya resetting jadi umur yang lebih muda lagi yang terukur oleh potassium argon bisa kemungkinan seperti itu tapi kita harus punya some amount of data yang cukup banyak untuk melihat itu kalau ini umur resetting bukan umur original kita ingin melakukan umur dengan yang data lebih detail uranium uranium pb berdasarkan zircon dating sayangnya kita gak menemukan zircon karena disana gak ada granit-granit yang seumuran itu tetapi jangan salah ini semua pun dilakukan berdasarkan metode potassium argon jadi kawan-kawan ini dilakukan metodenya dengan cara apple to apple bukan apple to orange jadi ini semua dengan cara kar semua jadi wajar ini kita anggap sama geologis harus memutuskan ini umurnya lebih mudah sendiri jadi artinya artinya apa ruang dan waktu geologi harus berubah pengetahuan geologi harus berubah siapa yang mengubahnya ini dating umur absolut jadi umur absolut begitu pentingnya apalagi semakin kesini semakin penting karena akan menentukan sejarah bumi sejarah geologi Indonesia sejarah kebudayaan dan lain-lain sangat penting contohnya apa jaman sejarah di Indonesia dimulai tahun 400 masehi karena disitulah mulai ada tulisan tetapi kan ada yang oh enggak itu kemungkinan ditutup-tutupi ada yang lebih tua lagi nah siapa yang menentukan itu waktu kan jadi penentuan waktu itu sangat penting dalam hal ini nah berdasarkan umur yang muda ini dan ini yang tua-tua geologis harus melakukan yang namanya rekonstruksi nah ini rekonstruksi yang saya lakukan yang paling baru rekonstruksi yang berubah dari yang sebelum-sebelumnya ini umur juresik kira-kira seperti ini dan ini semua dilakukan berdasarkan umur dating absolute dari metamorf kita punya subduksi yang pertama itu adanya di meratus di sini ini umurnya 180-165 diukur dari skis yang namanya skis hauran dan itu umurnya adalah middle juresik di sini di sini ada subduksi itu subduksi yang pertama yang paling tua yang terukur apakah ini menerus ke sini menerus ke sini saya nggak tahu karena semua rekonstruksi ini didasarkan atas hard data kalau menemukan bukti di sini saya akan plot jalur ini tapi sayang kita nggak menemukan dan ini berdasarkan outcrop semua jadi data yang sangat valid karena berdasarkan outcrop nah subduksi berikutnya ada di Bantimala yaitu solusi selatan sekarang ini umurnya 137 umurnya dan ini pun akhirnya menerus lagi ke meratus meratus muncul lagi yang umur lebih muda tapi yang seumur Bantimala yaitu 131 101 nah terus menerus juga ke 113 ke Bantimala jadi ini satu jalur lain tapi yang juresiknya sendiri nah kemudian ini berikutnya datang lagi ke Lokulo ternyata karena di Lokulo ditemukan umur subduksi 124 102 semuanya diukur atas blue skis atau ekologi yaitu high pressure low temperature metamorf yang terbentuk di zona subduksi di daerah sini kemudian berikutnya lagi nggak ada subduksi yang lebih mudah lagi ternyata yang terjadi adalah adanya kolizin ada satu teran teran yang datang dari Patonocer Kangean West Sulawesi ini teran benua nah dia kemudian docking docking terhadap subduksi ini jadi bisa dibayangkan sebelumnya adalah disini ada laut yang namanya mesotetis mesotetis subduksi disini terus subduksi tapi si mesotetis itu menggendong menggendong satu teran kontinen yang datang dari Gonwana atau Australian datang mendekati dia dan akhirnya ngebentur ini di umur pertama di umur 112 ini pun didating umur benturannya tadi kan Burina menunjukkan ada salah satu metode kan untuk mengukur umur benturan pembentukan pegunungan AFTA appetite vision track analysis itu bisa mengukur kapan umur pembentukan pegunungan karena disitu ada uplift nah tentu yang namanya collision of terrains itu pasti akan mengangkat akan uplifted disitu akan terbentuk vision track diukur umurnya 112 nah si Patonocer itu membentur antara 150 collisionnya dan akhirnya yang membentur terakhir adalah yang saya sebut sebagai South East Java Microcontinent ini membentur di umur 98 diukur umurnya dari dating juga nah sampai sekarang sampai waktu ini maksud saya belum ada ciletuh disini kenapa sih ciletuh gak di plot karena gak ada datanya data umurnya ada sudah dilakukan tapi tidak menunjukkan umur rombongan ini lalu ada lagi subduksi yang berikutnya yaitu subduksi disini subduksi disini akan menghasilkan umur batuan volkanik disini yang namanya Haruian dan Pitab Group 83-66 di Outreak Indonesia November 2019 pergi ke Meratus melakukan sampling atas ini papernya pun akan diterbitkan September ini itu adalah Haruian dan Pitab Group dari sini itu hasil subduksi Late Cretaceous karena ini umurnya umur Late Cretaceous kalau kawan-kawan cek di skala waktu geologi sementara yang ini semua adalah Lower Cretaceous jadi yang namanya Lukulo itu jangan salah itu bukan Late Cretaceous Subduction tetapi Early Cretaceous Subduction yang cis yang berhenti di Mid Cretaceous di umur 98 banyak orang yang menyangka itu Late Cretaceous bukan Lower Cretaceous buktinya ini umurnya ini bukti sangat kuat bahwa umur subduksi di Lukulo adalah Early Cretaceous nah posisi sampai sekarang belum ada Cretu Cretu baru ada di mana ada di sini nah ini Cretu Eosen 5538 berdasarkan dating terakhir yang tadi saya tunjukkan pengukuran umurnya Cretu Subduction disini terjadinya nah saya belum belum menemukan ini hubungannya bagaimana dengan Lukulo apakah saat Lukulo ini disini juga ada subduksi tapi kemudian overprinted tapi kemudian di overprinted ditutupi di umur Lower Cretaceous masih mungkin itu biasa terjadi dalam geologi ada subduksi yang tua lalu di overprinted karena ini kebuka terus disininya karena disini tidak ada terrain yang akan membentur dia itu kawan-kawan ya nah ini slide saya yang terakhir saya ingin menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Bu Rina tadi pengukuran umur-umur semua tadi itu betapa pentingnya dalam geologi karena di dalam geologi kita selalu bermain dengan ruang dan waktu dan waktu itu bukan waktu yang bukan main jutaan tahun tapi kita tidak mengada-ada buat kawan-kawan ketahui umur reservoir yang masih menghasilkan migas di Indonesia yang paling tua adalah umur 300 juta tahun Permian adanya di Bintuni Basin dan semua umur mineralisasi emas yang terbesar termasuk yang paling besar di dunia yaitu di Freeport dan di Batu Hijau Nusa Tenggara itu terjadi antara 5 sampai 3 juta tahun yang lalu jadi yang masalah umur itu bukan masalah buat apa sih para geolog susah-susah mengukur umur enggak ada gunanya jadi apa yang gue ingat tadi sampaikan mudah-mudahan untuk memahami memang tidak mudah harus terlibat langsung gitu ya tetapi paling-ngah memberikan informasi buat kawan-kawan baik orang geolog maupun yang non-geolog tentang betapa pentingnya umur dalam geologi karena menentukan masalah setting geologi ruang dan waktu baik itu saja yang saya tambahkan dan saya tanggapi dari presentasi Burina terima kasih saya kembalikan ke Anglin oke makasih Pak Wang baik terima kasih baik teman-teman semuanya masih ada waktu ini kurang lebih pukul 3 lebih 35 terima kasih Pak Wang yang tadi memperlihatkan kira-kira aplikasinya seperti apa untuk pengukuran waktu di geologi baik teman-teman semuanya saya kira juga ini sudah melengkapi ya jadi Pak Wang kemudian tadi Burina sudah memperlihatkan bagaimana teknik ataupun secara-secara melakukan kegiatan pengukuran di dalam umur atau dalam ruang geologi itu sendiri baik izin saya meleparkan ini ada beberapa pertanyaan buat Burina juga nanti mungkin Pak Wang bisa bantu juga Pak untuk bisa bantu menjawab di sini ada beberapa pertanyaan saya baksakan dulu ya ini dari Kangasep Samsul Burina masih hadir ya Burina masih Pak ya baik sebentar aja kita ada waktu sekitar 20 menit Pak ini berkaitan dengan pertanyaan tadi ya dari Kangasep Samsul mengenai ini Bu kira-kira kapan sih istilah umur geologi ini dikenal dan kemudian di definisikan itu pertanyaan berat karena itu kan berarti kan melihat apa namanya sejarah pembuatan skala waktu geologi itu sendiri cuma kan kalau prinsip-prinsipnya itu kan sudah diberikan oleh Teno Teno itu bentar saya cek juga saya lupa juga Teno itu kan tahun 1638 1686 kemudian tapi yang mulai mengedifikasikan itu jadi tidak cuma satu orang ya itu adalah Werner itu mulai di itu tahun sebentar 1749 beliau lahir 1749 sampai 1817 nah itu eh bener ya bukan mohon maaf salah ini Hutton jadi kalau Werner itu mengatakan bahwa semua batuan itu dihasilkan dari satu banjir besar kalau misalnya jam satan itu mengatakan bahwa bagian dalam bumi itu panas yang menyebabkan terbentuknya batuan yang baru kemudian terjadi erosi oleh air dan angin gitu kan dan kemudian diendapkan di laut nah inilah apa namanya kemudian mulai membantu pemahaman mengenai perlapisan batuan itu sendiri kemudian di sekitar abad 18 ini mulai dibuat tapi masih sederhana jadi mulai dari abad 18 yang lebih ini sih sebenarnya yang mulai bagusnya itu kan ya pas mulai ke sini jadi apa namanya ini sebenarnya dibuat oleh Arthur Holmes ini 1913 nah kemudian ada Global Commission Stati Graphics 1977 yang mulai membuat apa namanya skala waktu geologi secara menyeluruh seperti itu itu sih ini kan bertanya berarti kan bertanya mengenai sejarah skala waktu geologi secara pembuatan skala waktu geologi kalau saya tidak salah memahami pertanyaannya oke baik terima kasih saya ingin menambahkan ya terima kasih Pak Wang ini sudah menambahkan tapi tambahannya luar biasa jadi memang memberikan apa namanya gambaran yang lebih jelas gitu kan dari penjelas apa namanya menambahkan aplikasi dari presentasi saya selama yang tadi makasih oke makasih baik Pak Saif Samsul tadi Bu Rina sudah membantu ya kira-kira menunjukkannya mungkin bisa mendaliknya lagi dari beberapa informasi literatur baik Bu Rina ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Hiwana sama Pak Wafi Haidi ini mungkin pertanyaan mungkin kurang lebih sama mengenai korelasi menggunakan isotop preparasi dan analisis itu bagaimana ya Bu terus kemudian yang keduanya itu mengenai rekaman S yang digunakan sebagai pemanding apakah ada ketentuan untuk masing-masing bentik dan pantoniknya itu sendiri kayaknya ada gambarnya nanti saya share gimana ini maaf Pak jadi kalau ini kelihatan gak kelihatan ya ya silahkan nah ini jadi kalau misalnya untuk yang isotop ini jadi kita ambil korema ini yang mau digunakan kalau saya dulu sih menggunakan rubber karena global gerinoides rubber itu sangat banyak jadi dia istilahnya kosmopolitan banyak dijumpai di apa namanya Christosen itu nah itu kemudian ini mewakili kalau kami di paleo scenografi rubber mewakili masa air permukaan dari 0 sampai 50 meter karena memang dia hidupnya di situ nah kemudian setelah itu untuk mewakili masa air yang lebih dalam yang kita sebut dengan termoclean itu ada beberapa ini rubber juga sebenarnya tidak hanya rubber ada beberapa lagi ada saculiferus tapi biasanya umumnya lebih banyak rubber daripada saculiferus nah kemudian untuk yang masa air yang lebih dalam itu juga ada beberapa jenis yang bisa digunakan nah waktu itu saya menggunakan poleniatina oblique jadi kita picking kita ambil jadi kan lapisan sedimen itu sudah dipotong-potong kalau sedimen dari dasar laut ini ada gambarnya sebentar kalau sedimen dari dasar laut seperti ini jadi ini bisa dilihat ini sedimen dari dasar laut kalau yang pendeknya yang tidak terganggu kalau ini kita ambil yang panjang ini di kapal zona nah ini ini kita kadang dapatnya pendek sudah nunggu lama gitu kan beribu-ribu berjam lebih gitu ini kan seribu meter seribu meter kedalaman airnya kita dapatnya cuma segini kemudian ini yang ini itu kita slice kita kotong per sentimeter ini juga sama nanti setelah dilakukan pengukuran yang tidak mengganggu sedimen jadi maksudnya kita tidak ambil tidak merusak sedimen teman saya ini sedang mengukur warna ini mengukur saya tiba-tiba lupa kemagnetan tapi susceptibilitas magnet nah ini setelah itu nanti kita ambil ini enggak ada gambar pencuplikan nanti kita ambil kemudian kita cuci dan diambil ini spesimennya 20 ini juga 20 sebenarnya 20 itu karena jumlah gram berat yang kita butuhkan untuk ini kan untuk oksigen isotop jadi dalam cangkang fora mengandung kalsium karbonat berapa persen oksigen di dalam cangkang fora tersebut kan gitu ya nanti akhirnya itungannya kesana supaya bisa mendapatkan apa namanya hasil yang bagus kita ambil kemudian kita buka kita buka itu jadi bisa ditekan bisa juga ditekan gitu lah jangan sampai remuk kemudian masuk itu centrifuge dan dibersihkan kalau untuk kesotop itu pembersihannya sederhana jadi dimasukkan ini ada gambar ininya oh enggak ada ya jadi ada namanya kita bersihkan pakai etanol gitu terus habis itu di water bus gitu digoyang gitu setelah itu udah kita cuci dengan air dengan air murni jadi kita nyebut karena mesinnya mili-ju dulu jadi saya nyebut mili-ju water gitu nah kemudian masukkan ke mass spektrometer itu untuk isotop kalau ini ini untuk yang magnesium kalsium untuk suhu jadi caranya seperti itu kalau untuk isotop oksigen dan kemudian kalau ditanya tadi pertanyaannya ini ya apa preparasi ya untuk preparasi kan sudah nah kemudian untuk es itu gimana tadi pertanyaan untuk rekaman es itu digunakan sebagai pembandingnya apa kira-kira dan kemudian oksigen 18 jadi kalau yang ini yang tadi contoh saya itu itu adalah oksigen 18 ya ini adalah oksigen 18 jadi apa namanya oksigen 18 bentik maupun planktonik itu sih oke oke makasih ya sama-sama baik terakhir dari Kang Budi Permana ini ini nanya harga ini nanya harga ini untuk pengukuran umur absolut itu bisa dilakukan di mana dan kira-kira berapa buat umur absolut yang mana nih kalau misalnya yang di atas yang KAR dan sebagainya itu saya kurang tahu mungkin Geotrek bisa tahu waktu itu sudah mengirim sampel saya ancir-ancir 5 juta tapi tidak tahu benar atau salah kalau kemudian kalau untuk karbon 14 kalau di kantor itu bisa dilihat di website saya juga lupa berapa takut salah tapi kalau yang di pusat survei geologi itu kan yang saya katakan membutuhkan banyak sampel sampelnya tapi kalau misalnya untuk AMS dating itu ini bukannya saya promosi tapi maksudnya selain kalau di universitas itu saya pengalaman mengirimkan ke universitas itu lebih murah tetapi waktunya lebih lama karena mereka juga melakukan analisis sendiri jadi kita antreannya lebih panjang tapi lebih murah tapi kalau misalnya mau itu ada yang namanya tinggal diketik saya nyebut nama perusahaan gak apa-apa itu beta analytics nah itu kita cuma butuh yang saya katakan 4-10 miligram kemudian abis itu apa namanya biayanya juga itu nanti bisa dilihat di website ini kita arti 400 dolar kurang dari 400 dolar untuk program ya oke terima kasih Bu Rina jadi artinya kalau saya melakukan lagi ada juga ya di Bandai Geologi juga bisa datang di PSG juga di kampus juga yang ada Fakultas Geologi juga bisa di kampus di luar negeri ya bukan di Indonesia oke saya kira itu pertanyaan tadi terakhir dan waktu menunjukkan pukul 3 lebih pukul 5 jadi sudah lewat nih sebenarnya tapi antusias teman-teman luar biasa hari ini baik saya kira itu aja teman-teman semuanya kita kasih aplausan ya kepada Bu Rina Terina terima kasih sudah berbagi informasi berkaitan terima kasih terima kasih juga Pak Awang baik Paris mungkin ada tambahan silahkan sebelum kita tutup oh foto dulu itu bentuknya ini bisa sampai 100 kan mana ya 70 tadi kan sampai 100 mungkin kepotong ini ada yang menaikkan sholat baik teman-teman silahkan dibuka dulu ya videonya ya sebelum kita tutup kita foto bareng dulu ya oke sip lihat sini semuanya ya ya 1 2 oke masih ada layar berikutnya masih tahan ya 1 2 kali lagi 1 lagi ya 1 2 3 oke oke terima kasih maka Kak Aris mungkin ada informasi tambahan ya informasi tambahan cuman ini aja terutama terima kasih kembali sama Bu Rina atas sharingnya ya sangat sebetulnya ini pengenalan memang ya ternyata mengukur menentukan ilmu apa umur geologi itu banyak sekali ya macamnya saya juga baru tahu jadi ini pengenalan sebetulnya mungkin kalau lanjut ke sesi nanti berikutnya kali ya apakah mengukur hanya di batuan sedimen itu bisa jadi satu topik sendiri mudah-mudahan sih masih ada waktu bisa kita lakukan terima kasih juga buat para terima kasih juga Pak Awang ya tadi tambahannya juga bagaimana menggambarkan pentingnya umur ya di geologi itu dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir juga partisipan banyak juga dari PGW ya Kang Deni ya ya teman-teman juga banyak informasi saya beragak apa tidak bagaimanapun karena PGW PGWi kan perkumpulan geowisata jadi ada interseksinya ada irisannya dengan geologi jadi mudah-mudahan ini bermanfaat mungkin tidak akan bisa memenuhi semua tapi setidaknya kita sudah dikenalkan dengan penentuan yang bergeologi mudah-mudahan masih bisa ada sesi berikutnya nanti dari saya Kang Deni semuanya terima kasih teman-teman saya kira saya cukup saja di sini ya Pak Awang terima kasih terima kasih teman-teman semuanya terima kasih semuanya nanti kita akan detail lagi tadi juga ada yang menarik dari Pak Awang bahwa sebenarnya ini juga harus ditulis ulang Pak secara geologi Indonesia menarik sekali lebih mudah umurnya Pak Awang harus ada dating lagi Pak ada dating lagi generalisasi khusus Pak Awang lebih detail ke arah sana baik saya kecil itu langsung kecil itu oke siap langsung ke teman-teman langsung baik saya kira gitu aja teman-teman ya saya ucapkan terima kasih atas ini ya ada sininya teman-teman semuanya mudah-mudahan ini banyak sekali informasi yang bisa berkaitan dengan keemuan geologi tapi ini bisa menerima kasih saya selaku host untuk acara ini saya ucapkan terima kasih selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum sehat semua ya selamat Ngerina Ngerina